Warga Jalan Insinyur Rustan di Keloran Sumberjaya, Kecangatan Kapung Melayu, Kota Bungkulu, dihebubkan dengan penemuan benda yang diduga bahan peledak. Sebuah kolam ini ke Ronald saat menggali kolam ikan yang berada di samping rumahnya. Menurut ketangan Ronald, benda tersebut ia temukan sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, sore kemarin, saat dirinya menggali kolam ikan di sebelah rumahnya. Ia mengira benda tersebut merupakan harta karun yang tertanam di dalam tanah. Namun saat ia pukul, barang tersebut mengeluarkan bau seperti belerang yang diduga bahan peledak. Untuk berat benda tersebut yang diduga bom berkisar 3,4 kilogram. Selain menemukan benda yang diduga bahan peledak tersebut, ia juga menemukan serpihan mangkok keramik yang telah pecah dan terkubur di dalam tanah tersebut. Di tengoknya katanya, wah itu bahaya, wah itu katanya kan. Mana aku tidak tahu apa itu sampai begini juga, aku tidak tahu bang. Tapi sempat di... Di toko, karena sangku-aku harta karun kan. Jadi menimbulkan bau... Bau belerang bang. Bau belerang, pas di toko itu. Iya. Nah jadi itulah, jadi udah tak tahu ada yang laporin polsek kan. Kalau ada yang laporin polsek, ada yang dispolisi itu aja. Sementara Kapolsek Kampung Melayu AKP Surya Purnama ketika dikonfirmasi membenarkan peristiwa penemuan benda yang diduga bahan peledak tersebut, dan pihaknya juga menghubungi pihak Gaganasat Brimopolda Bengkulu untuk mengamankan barang yang diduga bom tersebut. Penemuan yang diduga bom ataupun bahan peledak, jadi awalnya ini pelapor atau Ronald, dia membuat kolam. Dia membuat kolam untuk budidaya ikan. Untuk budidaya ikan, selanjutnya dia mengorek kolam tersebut dan ditemukanlah ada sebongkah. Seperti kalau kata dia pertamanya mengatakan itu harta karun. Sehingga karena ada harta karun, dibawanya pulang, dibersihkannya, dikiranya emas. Dibersih-bersihkan, katanya ada sumbu. Nah, ada sumbu itu udah mulai curiga. Bahwa sana, apa namanya, barang ini bukan harta karun, melainkan ada bahan peledak. Saat ini lokasi ditemukannya barang diduga bom tersebut telah dipasang ke aris polisi untuk mencegah warga mendekati lokasi tersebut. Jusar Man, Tepir Bungkul melaporkan.